Intro Pasar resmikan gedung baru SDN 18 Pendidikan memang menjadi prioritas utama Wali Kota Jambi Berbagai upaya dilakukan untuk memerantas agak putus sekolah di Kota Jambi Terkait hal tersebut Wali Kota Jambi meresmikan pembangunan SDN 18 Kota Jambi di Kelurahan Sungai Asampasar Jambi Turun hadir dalam acara tersebut Staf Ahli Wali Kota Izhar Muzani, 2 Senda Kota Jambi, RDR Wansyah Gadis Pendidikan Kota Jambi, Arman, Camat Pasar Jambi, Mustari Afandi, Perkompim Campasar, Nurah, Kepala Sekolah Pengerima DAK Tahun 2017 dan Ketua RT Sekecamatan Pasar Jambi Secara simbolis Fasha meresmikan bangunan SDN 18 ditandai dengan membuka tirai papan nama sekolah dan pengguntingan pita Serta penandatanganan papan peresmian untuk beberapa sekolah yang juga menerima bangkuan DAK untuk melaksanakan rehab ruang belajar Dalam kesempatan ini Fasha berharap dengan adanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan Juga diikuti dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik Ini berada di SD 18, meresmikan pemakaian SD 18 dan sekolah-sekolah penerima DAK tahun 2017 Ada lebih kurang SDnya ada 18 SD, SMP ada 17 SMP Baik membangun RKB, ada juga membangun... DAK TV, Salam Triberata